Terima kasih telah menonton Dan seterusnya bagi kalian semua para penduduk bumi yang masih rebahan, butuh hiburan atau sedang lelah dari pekerjaannya, saya harap semoga dengan menonton konten saya di episode kali ini bisa membuat kalian lebih terhibur, lebih relax, terinspirasi dan tentu saja bisa dong membantu saya dengan mendukung keberadaan konten ini dengan cara menggerakkan jempol jarinya untuk memberikan dukungan berupa like dan komentarnya. Pada kesempatan kali ini di episode ruang sekilas film, kali ini saya akan mereview sebuah film dimana film ini merupakan film yang sudah lama tayang di tahun 2014. Film ini berjudul Robocop. Bagi kalian yang menyukai film-film aksi dan animasi, saya rasa mendengar kata Robocop bukanlah sesuatu yang asing. Film Robocop sendiri diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987. Dan di versi 2014 ini kita akan melihat Robocop dengan versi yang berbeda namun menurut saya masih seru untuk ditonton. Film Robocop versi 2014 ini menceritakan tentang awal mula lahirnya Robocop, dimana manusia robot yang belum dikenal luas di tengah masyarakat itu diperkenalkan dengan kemampuannya yang canggih dalam memberantas kejahatan di Amerika Serikat. Jadi penasaran bagaimana alur cerita dari review film Robocop versi 2014 ini? Ayo kita nonton ruang sel-feel yang membahas review film Robocop versi 2014. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Alex Murphy, seorang polisi baik yang baru saja kehilangan rekan kerjanya akibat kecelakaan kerja dalam memberantas kejahatan mafia di Amerika Serikat. Saat dia sudah berkumpul bersama keluarganya, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Murphy pun turun untuk memeriksa mobilnya, namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan menghancurkan seluruh tubuhnya yang terjadi pada waktu itu. Adegan kemudian berganti ke sebuah perusahaan investasi besar bernama Omnicorp yang dipimpin oleh Raymond Seller. Di perusahaannya itu, Raymond bersama timnya sedang mencari cara untuk membuat sebuah gebrakan, yaitu membuat manusia robot yang akan memperantas kejahatan di jalanan Amerika. Oleh karena itu, demi mewujudkan abisinya, Raymond pun bekerjasama dengan dokter jenius yang bernama Dr. Dennett. Singkat cerita, walaupun awalnya Dr. Dennett ragu dan menolak, namun karena desakan akan sebuah perkembangan teknologi yang akan membuat nama Dr. Dennett akan semakin dikenal, dia pun merima kerjasama bersama perusahaan Omnicorp tersebut. Dan kandidat yang dipilih untuk menjadi seorang manusia robot tidak lain adalah Murphy, polisi baik yang mengalami kerusakan total di seluruh badannya akibat bom mobil yang meledak di rumahnya. Namun pada waktu itu, Clara, istri Murphy, terlihat ragu untuk menjadikan dan menyetujui suaminya menjadi seorang manusia robot. Namun sekali lagi, karena tidak ada pilihan, maka Lara pun akhirnya menyetujui bahwa demi keselamatan suaminya, ia pun setuju menjadikan Murphy menjadi seorang robot kop yang akan membuat separuh badannya menjadi badan robot. Pada awalnya, saat Murphy kembali tersadar setelah mengalami koma beberapa bulan, dia sangat syok dengan perubahan dirinya. Murphy menyadari bahwa tubuhnya kini sudah menjadi manusia robot. Dr. Dennett mencoba untuk menenangkan Robocop, ia masih syok akan perubahan dirinya. Namun yang terjadi malah si Robocop marah kepada Dr. Dennett. Dia mencoba untuk melarikan diri dari laboratorium, di mana pada waktu itu Dr. Dennett mengatakan bahwa dia ingin melihat perubahan dari sang Robocop, di mana dia akan melarikan diri dari ruangan tersebut dengan cara seperti apa. Hingga pada akhirnya dia pun digatuhkan dengan alat kontrol dari jarak jauh yang dilakukan oleh Dr. Dennett. Adegan kemudian berganti saat Dr. Dennett berbicara secara personal dengan Alex Murphy. Dr. Dennett mengatakan bahwa 80% badannya telah hancur akibat ledakan bom di tubuhnya. Alex yang mendengar hal tersebut lebih menginginkan kematian daripada harus hidup tersiksa. Namun sekali lagi, Dr. Dennett mengatakan bahwa dirinya tetap harus mempertahankan hidup Alex sebagaimana persetujuan antara dia dengan istrinya. Dan segini pilihan ada kepada Alex. Walaupun pada akhirnya Alex pun merima dirinya sebagai seorang Robocop, di mana dia akhirnya bisa berbicara dengan istrinya dengan kondisi yang sudah sangat berbeda. Adegan kemudian berganti saat Robocop menjalani hari pertamanya latihan sebelum turun ke lapangan. Dia dilatih dengan seseorang bernama Mattox yang merupakan seorang pelatih dan pengendali robot mesin yang mukanya terlihat agak sombong. Di hari pertamanya latihan, Mattox sudah mengatakan kepada Dr. Dennett bahwa Robocop adalah manusia kaleng yang tidak lebih baik dari robot mesin miliknya itu sendiri. Dan benar saja di hari pertamanya latihan, Dr. Dennett kecewa dengan hasil latihan bahwa ternyata dia tidak lebih lambat dari mesin milik Mattox. Walaupun dinilai lambat dalam hari pertamanya berlatih, namun menurut Dr. Dennett, Alex masih memiliki kelebihan dalam diri seorang manusia robot, yaitu Naluri. Sebagai seorang manusia, hal inilah yang kemudian dia katakan kepada sang bos, yaitu Raymond Seller. Namun Raymond Seller malah mengatakan bahwa dia kecewa dengan perkembangan Alex, sang Robocop yang dinilai lambat dalam perkembangannya. Raymond pun meminta Dr. Dennett untuk membuat sebuah perubahan agar Alex bisa lebih cepat lagi sebagai seorang manusia robot yang akan mempertahankan kejahatan di Amerika Serikat. Dan selanjutnya di hari keduanya berlatih, kini Alex Murphy sang Robocop berlatih secara terbuka di sebuah lapangan tembak. Di tempat itu, dia bertemu dengan Raymond Seller dan berjabat tangan. Dan di hari keduanya berlatih ini, rupanya Dr. Dennett sudah melakukan perubahan terhadap diri Alex Murphy sang Robocop, di mana kini dia terlihat lebih cekatan, lebih tangguh, dan tidak lagi lamban. Dengan kecepatan dan ketepatan yang dimiliki oleh sang Robocop, dengan mudahnya dia menghadapi para pasukan dari Mattox satu per satu. Bahkan Mattox sendiri pun tidak juga mampu menghadapi sang Robocop yang sudah memiliki kemampuan lebih. Setelah berlatih, Alex pun diizinkan untuk kembali pulang ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya. Alex yang kembali pulang dengan baju Robocopnya tersebut, bertemu kembali dengan sang istri dan anaknya yang sudah lama menunggunya kembali pulang. Tidak hanya itu, Alex juga bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Jack Lewis, di mana keduanya sudah saling berjanji untuk memberantas mafia yang bernama Fallon yang selama ini membuat mereka resah. Adegan kemudian berpindah di hari presentasi manusia robot Robocop di hadapan masyarakat Amerika Serikat. Sebelum dipresentasikan, rupanya Dr. Dennett bersama timnya sedang mengunggah data-data kriminal yang terjadi di Amerika Serikat ke dalam otak Super Robocop. Namun yang terjadi, ternyata Robocop mengalami ketegangan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Semua panik termasuk Dr. Dennett, hingga pada akhirnya dia melakukan sesuatu hal yang membuat kesadaran diri sang Super Robocop tidak terlihat sebagai seorang manusia robot. Namun lebih terlihat sebagai seorang robot di hadapan para warga Amerika Serikat. Namun karena kondisi sudah terpaksa hendak mempersentasikan, Dr. Dennett pun mengabaikan sifat nurani dari Alex Murphy. Dan singkat cerita, pada waktu dia mempersentasikan diri sebagai seorang manusia robot di hadapan warga Amerika Serikat, Sang Super Robocop ini berhasil menangkap salah satu kriminal yang menjadi burunan bertahun-tahun polisi Amerika Serikat di hadapan para pengunjung. Pesian dilakukan oleh Super Robocop di hari presentasinya tersebut menjadi perbincangan oleh warga di seluruh Amerika Serikat, bahwa bahkan seorang pembawa acara kriminal pun menaruh harapan besar kepada Super Robocop yang akan memberantas kejahatan di seluruh Amerika Serikat. Sementara itu pendiri Omnicorp yakni Raymond Seller diberitahu oleh Dr. Dennett bahwa dirinya sudah memberikan sebuah tambahan anti kesadaran terhadap Super Robocop. Namun Raymond Seller tidak kecewa, bahkan dia merasa hal itu terus harus dilakukan agar bisa menjaga kebugaran Sang Super Robocop yang akan bekerja sebagai seorang robot dibanding bekerja sebagai seorang manusia. Dan benar saja, di hari pertamanya bekerja, dia tidak lagi mengenal siapapun di kantornya tersebut. Dia hanya bisa mengikuti perintah untuk menangkap para kriminal dan narapidanya yang burun di luar penjara kantor kepolisian Amerika. Alex Murphy yang sudah kehilang kesadarannya sepenuhnya menjadi seorang polisi robot. Dengan kemampuannya yang cepat dan tidak basa-basi, dia berhasil menangkap para pelaku kriminal. Hal ini juga terlihat dari presentasi layar yang diperhatikan oleh semua pihak termasuk Dr. Dennett. Singkat cerita, Raymond Seller pun memberikan tugas tambahan kepada Mattox untuk mengawasi manusia kaleng yang tidak lain adalah Robocop kalau sewaktu-waktu menyimpang. Adegan kemudian berganti saat Fallon, sang mafia senjata ilegal, merasa terancam dengan aksi yang dilakukan oleh manusia robot. Dia mengetatkan penjagaan di seluruh area markasnya. Sementara itu saat polisi robot yang hendak bertugas, tiba-tiba harus terhenti langkahnya saat seorang perempuan menghadangnya. Clara dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyadarkan kembali kesadaran suaminya yang hilang. Clara pun berhasil menyadarkan kembali suaminya. Kini polisi robot telah menjadi seorang Robocop yang memiliki misi khusus, yakni menangkap Fallon yang sebelumnya hampir saja membunuhnya dan rekannya bernama Jack Lewis. Dengan kemampuan super yang sudah dimilikinya sebagai seorang Robocop, Alex Murphy pun mencoba untuk mereka adegan kembali peristiwa yang hampir saja meranggut nyawanya tersebut. Dr. Dene pun memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh sang manusia robot. Singkat cerita, dengan bukti yang sudah dia miliki, akhirnya kini Alex pun jelas akan berburu Fallon yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas peristiwa yang hampir saja meranggut nyawanya dan nyawa rukanya tersebut. Satu persatu, dia mencari anak buah Fallon untuk mencari tahu keberadaannya ada di mana. Sementara itu, Fallon pun mendapat informasi dari seorang polisi bahwa dirinya dan markasnya sedang diburu oleh super robot atau Robocop. Walaupun sudah melakukan penjagaan ekstra ketat, namun rupanya Robocop berhasil menembus markas Fallon. Dia pun membunuh satu persatu penjaga atau anak buah Fallon yang menembakinya secara bertubi-tubi. Singkat cerita, setelah dia berhasil mengerbek markas Fallon, dia menemukan sidik jari dari senjata ilegal yang dimiliki oleh polisi di mana dia bermarkas atau satu kantor. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya ditangkap oleh super robot cop setelah melihat bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan. Tidak hanya itu, kemudian pun dia menemukan aktor intelektual atau orang yang selama ini menghalangi penyelidikan yang sedang dilakukan Alex Murphy di mana orang itu tidak lain adalah aktasannya yang bernama Dean. Namun saat dia hendak menangkapnya, Matox datang di waktu yang tepat yang membuat Alex tidak sadarkan diri karena telah dimatikan misinya. Kejadian luar biasa yang terjadi di markas kepolisian Amerika Serikat tersebut, Matox laporkan kepada Raymond Roussel. Mereka pun kemudian rapat membicarakan tentang perilaku atau kesadaran yang sedang dilakukan oleh sang Robocop atau Alex Murphy. Mereka menganggap bahwa kesadaran yang dimiliki oleh sang Robocop itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang istimewa, melainkan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Sehingga cerita, mereka pun akhirnya mengundang Dr. Dennett untuk memberi sebuah solusi bahwa Alex Murphy harus dimatikan. Pada awalnya, Dr. Dennett pun menolak dengan wacana yang dibilikan oleh si Roussel ini. Namun, tak kenapa pada akhirnya Dr. Dennett pun menerima usulan yang dilakukan oleh Raymond Roussel, sang investor Omnicorp. Dan sehingga cerita, Dr. Dennett dan Raymond Roussel pun sepakat untuk satu kesepakatan. Kemudian, Roussel pun menelpon Mattox. Dia mengatakan bahwa Mattox dan anak buahnya harus segera membunuh Alex Murphy atau sang Robocop. Di sisi lain, Dr. Dennett juga menghubungi asistennya yang berada di laboratorium. Dia meminta asistennya untuk mengalihkan perhatian tentara yang hendak membunuh Alex Murphy. Dan dengan waktu yang singkat, Dr. Dennett pun berhasil melepaskan semua kabel-kabel yang sebelumnya membuat Alex Murphy tertidur. Dia berhasil membangunkan Alex Murphy dan menghancurkan tentara-tentara yang mencoba untuk membunuhnya. Setelah semua musuh berhasil ditaklukkan, Dr. Dennett pun memberitahukan kepada Alex bahwa dirinya hendak membunuh Alex sebagaimana wacana atau ide yang sedang dilontarkan oleh Raymond Roussel. Mendengar kata Raymond Roussel, kini Alex pun berbalik untuk menuju ke markas besar Raymond Roussel untuk membebaskan anak dan istrinya yang berada di sana. Kedatangan Robocop menuju ke markas besar Omnicorp ini membuat pihak sekuriti dan keamanan memperketat penjagaan. Tidak hanya itu, Alex yang datang menuju ke markas Roussel ini mencoba untuk menangkapnya atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Pada waktu itu, dia harus mengambil dan melawan para pasukan-pasukan yang mencoba untuk menghalinginya. Robot-robot yang mencoba untuk menembaki Alex satu per satu berhasil ditaklukkan oleh si manusia Robocop ini. Pertarungan sengit terjadi di waktu ini, dimana pada waktu itu Robocop melawan banyaknya robot-robot yang hendak mencoba untuk membunuhnya. Beruntung, Jack Lewis datang di waktu yang tepat dimana bisa mengalihkan perhatian para robot dimana pada akhirnya Alex bisa menaklukkan robot dan mencari keberadaan istri dan anaknya termasuk Raymond Roussel. Maka setelah Robocop ini menaklukkan banyaknya anak buah dari Raymond Roussel namun rupanya masih menyisakan beberapa orang tentara yang sangat terlatih yang bertujuan untuk menaklukkan si Robocop. Buntung, Jack Lewis datang di waktu yang tepat yang berhasil menyelamatkan Alex Murphy dari tembakan sang musuh. Setelah melakukan perlawanan dengan susah payah dan menaklukkan musuh-musuh atau anak buah dari Roussel pada akhirnya Alex pun berhasil menemukan Roussel namun sayangnya saat dia hendak memborgo Roussel rupanya tangannya tidak bisa digerakkan dan sekali lagi dengan susah payah dan nurani hati pikirannya dia berhasil menembakkan satu peluru ke badan Roussel dan mengakhiri perlawanannya di malam tersebut. Tewasnya Raymond Roussel di tangan Alex membuat akhir cerita dari film Robocop versi 2014 ini sebuah akhir cerita yang menurut saya kalau kalian bisa nonton langsung kalian akan mendapatkan feel dan sensasi yang berbeda daripada harus menonton review film kali ini. Walau seperti itu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kalian sudah menonton konten saya hingga akhir sampai jumpa di konten saya selanjutnya tetap di ruang sekilas film. Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton!